Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Caznan MSG selaku Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Yang saya hormati juga ada Pak Atang Sutisna selaku Ketua LPK MBKM dan juga ada Pak Sofyan selaku Kepala Unit SDI STKIP Muhammadiyah Kuningan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bisa menyempatkan hadir untuk acara kita kali ini yakni Sosialisasi Kampus Mengajar 5. Bagi rekan-rekan yang belum pernah mengikuti program ini mungkin bisa disimak sosialisasinya dan bisa mendaftarkan pada program Kampus Mengajar Angkatan 5 kali ini. Untuk mengefektifkan waktu mari kita mulai acara ini dengan membuka basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk yang kedua yakni ada pengantar dari Bapak Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan kepada Bapak Dr. Caznan MSG. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua LPK MBKM, Kepala Unit SDI, serta para mahasiswa dalam peserta sosialisasi Kampus Mengajar Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan program Kampus Mengajar 5 yang merupakan program dari Kemendikbud. dan tentunya kegiatan Kampus Mengajar ini sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi yaitu iku yang kedua, bagaimana mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Nah oleh karena itu nanti para mahasiswa akan belajar selama satu semester di luar kampus dan mungkin dalam bentuk magang atau dalam bentuk asistensi mengajar ataupun proyek, penelitian, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan tentunya nanti secara teknis akan disampaikan oleh Ketua LPK dan Kepala SDI. Nah jadi nanti silakan para mahasiswa punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus selama satu semester dan tentunya ini harapannya sesuai dengan target pemerintah bahwa kompetensi lulusan yang saat ini banyak dari lulusan perguruan tinggi ini kurang mempunyai kompetensi. Nah oleh karena itu hari ini ada program kampus mengajar harapannya nanti para mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya dan tentunya bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain setelah lulus. Nah kaitannya dengan dunia usaha, dunia industri, baik dalam bidang pendidikan, jasa, ataupun produk lainnya. Nah ini tentunya akan banyak membutuhkan tenaga-tenaga yang punya kompetensi lebih. Jadi para mahasiswa yang sekarang di bidang pendidikan khususnya tentu harus punya kompetensi lebih. Nah kompetensi lebihnya ini apa? Silahkan para mahasiswa bisa mulai menggali walaupun dari prodi sudah menentukan ada capaian pembelajaran lulusan. Nah ini salah satu standar bagi lulusan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Akan tetapi standar dunia usaha, dunia industri, nah ini tentu akan berbeda dan harus punya kompetensi lebih. Nah kompetensi lebihnya inilah yang harus dicari sehingga para mahasiswa nanti bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lain setelah lulus dari STKIP Muhammadiyah Kuningan. Oleh karena itu kami juga berharap dari rekan-rekan mahasiswa yang sekarang hadir ini juga mohon diinformasikan ke rekan-rekan yang lainnya yang sekarang tidak ikut Zoom untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar 5 ini karena banyak sekali kelebihan-kelebihannya, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita peroleh dan tentunya selain untuk meningkatkan kompetensi pribadi, nah ini juga berdampak kepada lembaga STKIP Muhammadiyah Kuningan. karena di perguruan tinggi, nah sekarang sudah harus melaporkan terkait dengan indikator kinerja utama selain mahasiswa bekerja atau mahasiswa berwirausaha dengan penghasilan tertentu, nah ini perguruan tinggi juga harus melaporkan bagaimana mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Tentunya semakin banyak yang berkegiatan di luar kampus, nah maka nilainya akan semakin tinggi. Nah tentunya akan meningkatkan rating, meningkatkan prestasi lembaga STKIP Muhammadiyah Kuningan, khususnya di Kementerian Kemendikbud. Oleh karena itu, nanti yang sekarang belum berkesempatan mengikuti sosialisasi ini, nanti mohon diajak rekan-rekannya untuk mendaftar, karena nanti ada proses seleksi dan sebagainya, nah sehingga tahapan-tahapan ini nanti bisa dilewati, dan tentunya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dan juga lembaga STKIP Muhammadiyah Kuningan. Itu yang dapat saya sampaikan, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Atang dan juga Pak Sopyan. Nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan, nanti silakan bisa bertanya secara langsung, termasuk pendaftaran dan sebagainya, ini nanti dilakukan secara online, dan tentunya terkait teknis nanti bisa bertanya ke Pak Atang dan juga Pak Sopyan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yakni tentang pemaparan sosialisasi kampus mengajar 5 tahun 2022. kepada Bapak Atang Sotisna MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Wakil Ketua 1 WSKIP Muhammadiyah Kuningan, Pak Dr. Cezan MSI, yang saya hormati Pak Sofyan, Kepala Unit SDI, dan yang saya hormati pula Ibu Atik, ini yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa dalam konsultasi berkenaan-kenaan administrasi dan implementasi karena tadi juga saya sudah share grup konsultasinya. Biasanya mahasiswa selain dari sosialisasi juga menemukan permasalahan-permasalahan teknis dalam pendaftaran, dalam nanti diimplementasi apakah itu KRS dan sebagainya. Nanti ada grup konsultasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinastainu ala umur nyawadin wa ala liwasubiyah jma'in. Nama ba'ad. Puji syukur kita panjatkan keadaan Allah SWT. Salawat serta salam. Semoga tetap terselah limpahkan kepada jenjuran kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sosialisasi ini memang mungkin bagi teman-teman atau beberapa mahasiswa sudah tidak begitu menarik mungkin ya karena sudah bertahap, sudah masif sekali tim Kampus Mengajar itu, sosialisasi Kampus Mengajar 5 itu, itu sudah masif sekali, beda dengan sosialisasi Kampus Mengajar 1, 2, 3, 4. Di Kampus Mengajar 5, bahkan dari sosialisasi tingkat LLDT, tingkat jenjang NU Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi NU dan sebagainya, dan sebagainya, itu sudah dilakukan. Kenapa kami menyusul? Tentu teknisnya memang demikian. Dari tim pusat dulu baru kita melaksanakan, bukan sebaliknya. Nah, berkenaan dengan sosialisasi juga kami tentu tidak akan berbeda, bahkan kami juga menggunakan slide yang digunakan oleh tim Kampus Mengajar 5, hal ini agar ada persamaan, persepsi, tidak berbeda antara tim Kampus Mengajar 5 dengan tingkat perguruan tinggi. Tim Kampus Mengajar 5 ini, teman-teman mahasiswa, pelaksanaannya implementasinya itu di tahun 2023. Jadi, disesuai dengan judul bahwa Kampus Mengajar 5, Angkatan 5 tahun 2023. Karena Kampus Mengajar 4 itu berakhir di Desember, masih berlangsung. Sekarang sudah bulan keempat. Bulan keempat itu, tiga bulan sedang pelaksanaan, satu bulannya itu di pembekalan. Jadi, totalnya lima bulan. Empat bulannya di lapangan, satu bulannya itu pembekalan. Nah, lima bulan itu tentu uang saku yang diperoleh oleh mereka. Nah, teman-teman, juga sebelumnya kami menyampaikan bahwa untuk Kampus Mengajar di STKIP Mohamudia Itni, sesuai dengan kebijakan internal, juga sudah disepakati bersama, bersama Pak WK1 dan leading sector akademik, begitu bahwa Kampus Mengajar itu minimal telah semester empat. Ini kebijakan internal, karena di tim Kampus Mengajar kementerian, itu memperbolehkan mereka yang sudah semester tiga. Artinya yang semester empat di tahun 2023 itu bisa melaksanakan. Namun, di kita itu minimal semester empat. Berarti di 2023 Februari itu, atau Januari itu harus semester lima. Mengapa demikian? Karena kalau dari tim kementerian itu kan open mind, jadi bukakan saja, dari semester tiga sampai tujuh. Tapi kita mengacu kepada kurikulum internal kita, bahwa semester satu sampai empat itu, itu core kurikulumnya. Itu kurikulum inti, tingkat perguruan tinggi, dan kurikulum inti tingkat prodi. Jadi, kalau mata kuliah itu dikonversikan, nanti kami khawatir bahwa teman-teman mahasiswa kehilangan jati diri, keilmuan, berkenaan dengan keilmuan perkuliahan di STKIP Muhammadiyah Kuningan secara umum, dan keilmuan keprodian secara khusus. Hal ini juga sama dilakukan oleh UPI. Bahkan kemarin kita sudah ada kerjasama dengan UPI, sedikit sharing tentang implementasi MBKM di sana juga sama. Lini masa UPI itu bahwa semester enam itu baru bisa MBKM di luar kampus. Kalau kita kan semester lima. Oke, nah teman-teman. Ini ada beberapa outline yang akan kita sampaikan berkenaan dengan sosialisasi di pagi hari ini. Ini ada gambaran kampus mengajar. Nanti tahapan rekrutmennya bagaimana untuk proses seleksinya. Kemudian ada peran tugas mahasiswa. Termasuk di dalamnya ada DPH dan koordinator. Namun yang akan kita bahas tentu karena target kita adalah teman-teman mahasiswa. Maka yang akan disampaikannya itu tentang mahasiswa. Kemudian ada, nanti pelaksannya bagaimana. Nanti dijelaskan di poin keempat. Termasuk administrasi dan keuangannya itu seperti apa. Karena kadang-kadang teman-teman mahasiswa fokus ke administrasi keuangan, bukan fokus ke benefit yang akan didapatkan. Padahal kan di dalam hidup ini ada profit, ada benefit. Kalau berkenaan dengan uang memang sensitif. Tapi pengalaman sebenarnya lebih selektif daripada keuangan yang didapatkan oleh nanti teman-teman mahasiswa. Tapi tidak masalah. Karena memang mungkin mahasiswa juga sudah realistis. Tidak ada kegiatan yang akan berjalan dengan baik jika tidak ada sistem keuangan yang baik pula. Nah ini teman-teman, ini karena berlaku untuk sebenarnya saya sudah setiap tahun, bahkan setahun dua kali memaparkan ini itu. Karena berkaitan dengan kampus mengajar itu kan sudah kelima. Artinya saya sudah menyampaikan sekitar tiga kali. Tiga kampus kita itu mengikuti empat kali kegiatan kampus mengajar. Ada perintis, kampus mengajar satu, dan satu kita mengikuti namun tidak lolos. Dua kita tidak mengikuti, tiga empat itu kita mengikuti dan semuanya Alhamdulillah dari pendaftar yang daftar itu hanya sekitar 5% yang tidak lolos. Jadi sebagian dari kita lolos. Ini kenapa? Karena kita adalah kampus pendidikan. Sedangkan kegiatan di sini adalah kampus mengajar. Jadi peluang diterima dalam kegiatan kampus mengajar ini untuk mahasiswa sangat besar. Lebih besar dari fakultas non-keguruan. Kalau saya bisa menyimpulkan secara sederhana. Nah jadi teman-teman nanti juga kami akan share materi ini agar teman-teman bisa mempertimbangkan di luar sosialisasi ini. Selain juga nanti admin juga meng-share informasi ini di YouTube. Biasanya di-upload. Nah kalau saya jelaskan bahwa kampus mengajar tentu kegiatan. Kalau di internal kampus kita itu namanya asistensi mengajar. Jadi saya sering menjelaskan bahwa yang namanya asistensi mengajar, kemudian mengajar di sekolah, dan kampus mengajar, itu kegiatan yang sama. Itu hanya beda penamaan per, per apa namanya ya. Jadi yang pertama itu namanya kampus perintis. Setelah itu ada ganti nama jadi asistensi. Kemudian ganti jadi mengajar di sekolah, dan yang terakhir itu namanya kampus mengajar. Jadi kalau di STKIP namanya ada, di PRODI itu namanya asistensi mengajar kegiatannya. Itu sama, kampus mengajar. Hanya itu adalah implementasi kegiatan MBKM di internal kampus. Jadi teman-teman tidak mendapatkan sistem keuangan yang tadi. Karena ini internal. Sedangkan yang sedang kita jelaskan, kampus mengajar itu adalah kegiatan kampus mengajar yang dilaksanakan oleh kementerian, sehingga ada profit yang didapatkan oleh teman-teman berupa uang saku. Nah, tentu tugas teman-teman nanti di sekolah, itu karena namanya dulu asistensi, maka teman-teman mengasistensi. Jadi teman-teman membantu guru dalam implementasi pendidikan atau persis pembelajaran. Nah, maka ada manfaatnya di sini. Jadi untuk siswa itu menjadi agen perubahan. Memiliki high skill dan soft skill, mendapatkan rekognisi 20, ya teman-teman, 20 SKS. Namun 20 ini bisa kurang 1, bisa 19, atau bisa pas 20. Kenapa? Karena ini mengikuti dengan SKS. Karena SKS itu kan ada yang 1, 3, 2. Nah, tidak bisa kita paksakan harus 20, tapi ada kalanya yang semester, yang kampus mengajar 4 juga hanya 19. Karena berkenan dengan SKS-nya yang ganjil. Nah, itu tidak dipaksakan. 21 SKS tidak masalah, gitu ya. Tetapi kalau tidak diakui itu yang masalah. Karena ada, masih terjadi di kampus yang tidak ada koordinatornya seperti kita ini, itu tidak ada pengakuan. Kalau kita kan sudah ada koordinatornya, bahkan kita sosialisasi melakukan, nanti konversinya langsung disampaikan saat kontrak KRS, gitu ya. Jadi pengakuannya untuk rekognisinya itu jangan ditanyakan sekarang, tapi nanti ditanyakannya pas mau kontrak KRS. Sekarang kami sampaikannya di sana, bukan dari sekarang, kan ada tahapannya. Itu namanya manajerial. Jadi ada tahapannya nanti rapat dengan para kaprodi, pengakuannya mata kuliah apa saja, sejumlah 20 SKS itu, baru nanti kami terbitkan berupa SK. Jadi jangan boleh bertanya, tetapi kalau nanyanya sekarang itu waktunya tidak tepat. Karena tahapan yang rapat dan sebagainya itu belum dilakukan, gitu ya. Apalagi rekognisi itu telah melakukan. Kemudian ada mendapatkan bantuan biaya hidup dan kuliah. Kenapa biaya hidup dan kuliah? Karena ada nanti bantuan berupa uang living cost, juga ada biaya kuliah. Namun biaya kuliahnya itu mengacu kepada UKT, UKT nasional kita itu untuk S1 itu 2,4. Nanti dijelaskan ada terminnya. Kemudian ada manfaat bagi sekolah, bagi perguruan tinggi. Ini teman-teman, ada beberapa capaian pembelajaran di kampus mengajar lima. Barangkali ini nanti bisa dibaca ulang, gitu ya. Karena banyak sekali ini, ada 12, memiliki rasa empati, memiliki kemampuan membuat berbagai solusi, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena teman-teman sebelum implementasi itu ada kegiatan satu bulan secara daring, ada schedule-nya apakah seminggu dua kali atau tiga kali itu adalah pembekalan. Nah, menurut saya itulah yang menarik dalam kegiatan kampus mengajar. Karena di pembekalan itu, banyak sekali pemateri tingkat nasional yang akan nanti memberikan materi-materi pemahaman tentang soft skill, hard skill, kemampuan berorganisasi, bekerja sama, dan lain sebagainya itu di sana. Itu yang, apa namanya, kalau kita mengikutinya secara mandiri harus, pasannya harus bayar, begitu ya, karena seperti mengikuti seminar. Karena pemateri-pematerinya tingkat nasional. Bahkan saya secara pengelola, koordinator kuruluan tinggi untuk kegiatan mereka belajar, menganggap bahwa mahasiswa yang telah mengikuti kampus mengajar, itu memiliki perubahan. Perubahannya nampak sekali kalau saya melihat, gitu ya, kemampuan sikapnya, pemacaan masalahnya, cara berkomunikasinya, gitu ya, logika dasarnya itu berubah. Berbeda sekali dengan, mohon maaf, gitu ya, ya memang kalau setiap individu memang berbeda ya, ada yang tidak harus begitu, kamu harus mengajar, tapi memang dia sudah bagus, begitu ya, ada. Tapi kami mengeneralisasi bahwa mahasiswa yang telah mengikuti kampus mengajar memang memiliki kemampuan lebih, gitu ya, karena apa? Karena dilatih, gitu ya. Kalau kita dilatih, itu akan berbeda dengan yang tidak dilatih, mungkin ya secara skill, gitu ya. Nah ini, mulai dari memiliki rasa empati, sampai nomor 12, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja, gitu ya. Karena nanti kegiatan mereka belajar itu kan ada delapan. Biasanya kalau daftar itu kan ditanya nih, termasuk kampus mengajar pengalaman, organisasi pengalaman berkegiatan. Kan nanti kalau misalkan setelah kampus mengajar roll host, itu mengikuti kegiatan magang, studi independen, kemudian pertukaran, dan lain sebagainya, itu sertifikatnya bisa dicantumkan. Bahkan untuk kerja, untuk daftar V3K, CPNS, dan sebagainya, kan ditanya pengalaman, gitu ya. Kenapa pengalaman selalu ditanya? Karena orang berpengalaman dengan yang dilatih itu akan berbeda, gitu ya. Walaupun, loh, saya bagaimana mau berpengalaman? Kan ini baru mau daftar. Nah itu, makanya kita daftar. Ini kuliah kan itu kan masanya teman-teman, kalau dalam proses perkembang biakan tumbuhan itu kan masa berbunga, gitu ya. Kita sekarang nih kuliah harus bunganya harus bagus, karena nanti saat lulus kuliah atau step selanjutnya itu mudah-mudahan kita mendapatkan buah yang bagus, gitu ya. Bunga yang bagus akan mendapatkan buah yang bagus. Kita sekarang kuliahnya serius, sungguh-sungguh, mengikuti kegiatannya aktif, nanti mudah-mudahan ke depan kita permudah untuk pekerjaan yang lainnya. Kemudian ada pengakuan SKS, untuk pengakuan kredit, ini ada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 74, tahun 2021, bahwa pembelajaran lebih dari 16 minggu, maaf, jadi kegiatan teman-teman nanti diakuinya lebih dari 16 minggu, karena teman-teman dihitung 5 bulan, gitu ya. 16 itu baru dihitung 4 bulan, gitu ya. Karena lebih kan di sana, gitu ya. Kemudian pembelajarannya lebih dari 24 minggu atau 840 jam, maka dikumulatifkan sebagai hitungan SKS, gitu ya. Jadi nanti dibulatkan minimal 20 SKS, gitu ya. Jadi di poin 1, dikumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20, gitu ya. Jadi kami, kalau 19, itu nggak apa-apa. Kurang 1 itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih, itu yang bukan apa-apa. Karena kurang 1 susah, kalau mantap kuliahnya 1, 3, 1, 3 itu nggak akan ketemu benap 20, gitu ya. Kemudian ada bahan kajian keilmuan. Ini ada keilmuan inti prodi, ada kepotensi abad 21, itu ada karakter keunggulan. Kalau keilmuan inti prodi itu nanti ada kemampuan literasi ilmiah, ada numerasinya juga. Memang yang kampus mengajar 2, 3, 4, karena beranjak dari COVID, itu fokusnya ke literasi numerasi. Tapi termasuk sekarang juga masih ada literasi numerasinya, karena fokusnya ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Itu termasuk, kalau yang angkatan kampus mengajar 4, 3 itu di sekolah dasar, hampir seluruhnya dari kampus kita. Sedangkan di kampus mengajar 5 ini, ada yang di SMP, ada 17 orang kalau nggak salah di SMP itu. Tapi karena kan ada prodi, di kita ada bahasa Sunda, ada PJKR, begitu ya. Itu dimenyesuaikan. Ada numerasi, literasi, ICT, finansial, budaya, dan kemasan akatan. Nah itu akan didapatkan lebih oleh teman-teman yang mengikuti kampus mengajar 5, atau lolos begitu ya, karena kalau di kampus kan kita juga nanti fokus ke mata kuliah. Ada 4 kompetensi abad 2, 1. Ini untuk, ini 4 itu sudah tinggi gitu ya, karena kompetensi abad 2, 1 kan ada 6, ada kreatif, kolaboratif, komunikatif, kompleks, dan problem solver gitu ya. Terus kompetensi. Untuk karakter unggulan, ada adaptif, ada gigi, inisiatif, jiwa kemimpinan, kesadaran sosial, budaya, dan toleransi. Ini contoh ilustrasi penyataan pembelajarannya, nanti teman-teman ini tuh akan terlampir di sertifikat. Sertifikat akhir teman-teman, itu instrumennya lumayan banyak. Jadi apa yang teman-teman dapatkan? Urayan itu juga meyakinkan kepada perguruan tinggi, meyakinkan kepada sektor-sektor nanti kalau teman-teman dilampirkan sertifikatnya untuk mengikuti kegiatan apa, atau melamar kerja, bahwa kegiatan kampus mengajar itu betul-betul terperinci dan serius pelaksanaannya, bukan hanya seperti workshop saja. Jadi sertifikat yang teman-teman dapatkan satu-dua lembar itu harganya itu selama lima bulan. Kalau biasanya kan teman-teman mengikuti workshop itu harganya hanya maksimal itu hanya 35 JP, bahkan kalau sifatnya workshop atau seminar itu hanya sekitar 4 JP. Kalau ini lima bulan. Ini rincian waktunya, teman-teman rinci sekali. Rasanya bisa dibaca oleh teman-teman di rumah. Dia mulai pembekalan, itu 70 jam. Pembekalannya apa saja, ada pembekalan literasi numerasi, visi nasional, soft skill. Bahkan melihatnya itu kalau saya sedikit mengikuti yang sedang pembekalan kampus mengajar itu, ada pembekalan soft skill yang ceria sekali oleh pakar psikologi, misalkan begitu. Nah ini ada pengundusungan di SMP, di SD, apa yang dipelajarinya, durasinya sampai penyusun laporan juga dihitung sebuah 46 jam. Jadi kegiatan teman-teman di... Jadi misalkan nanti di bulan ke Desember itu, bulan Desember itu sejak minggu ke-2 atau minggu ke-3 atau nanti kalau teman-teman mah, istilahnya di bulan ke-5, bulan 1 kan pembekalan. Implementasi bulan 2, 3, 4. Bulan ke-5 itu hanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu implementasi. Karena selebihnya diakui sebagai kegiatan menyusun laporan. Nah kampus mengajar ini senang sekali teman-teman. Tidak setiap hari harus mengajar seperti guru, kan bukan. Kan kampus mengajar itu seperti asistensi, bukan jadi guru. Kalau jadi guru kan teman-teman lulus juga belum. Profesi sertifikasi juga belum. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa guru profesional kan yang sudah sertifikasi dan sudah linier pendidikan keguruan. Jadi jangan berpikir terlalu berat bahwa kegiatan kampus mengajar itu, kita bakal setiap hari seperti guru ke sekolah. Yunda juga. Tidak juga kecuali. Apalagi kalau teman-teman serat mendapatkan sekolah yang bagus, kan nanti bisa menjadi tempat kerja setelah lulus. Karena pihak sekolah juga akan atau sudah percaya dengan kemampuan teman-teman. Ini gambaran kampus mengajar. Ini untuk dosen pemimbing sekitar 1.800. Untuk mahasiswa itu 18.000. Lowongan silahkan untuk diikuti. Masa pendaftarannya itu 1 sampai 13 November. Ini masih ada sekitar 6 hari lagi untuk pendaftaran. Dan mungkin saya juga admin. Admin sudah pernah share bahwa berkas-berkas administrasi yang di-upload itu harus betul adanya. Jangan ngarang. Nanti teman-teman konsultasi ke bagian kesekretariatan. Termasuk sudah ditandatangani dan sebagainya itu harus telitik. Tanggal harus diisi, tanda tangan harus diisi, pimpinan harus jelas. Jangan transkip di-upload tapi belum dicap oleh Pak WK1. Jangan. Karena nanti tim seleksi mereka akan mengecek administrasi teman-teman. Yang saya rasakan selama menjadi koordinator itu, pokoknya sekitar 90% mahasiswa kita lolos begitu ya. Sedikit sekali. Jadi yang tidak diambil atau tidak lolos itu hanya sekitar 3 orang. Itu juga kadang-kadang tidak diambil. Jangan menganggap juga kalau kampus mengajar, nanti saya dapatnya di Papua, di Kalimantan, dan di mana. Jangan. Daftar saja belum, pengumuman saja belum, sudah mengumumkan diri sendiri. Jangan. Itu melebihi kodrat namanya. Ini teman-teman rekapitulasi peserta kampus mengajar yang sudah pernah dilaksanakan. Yang pertama itu namanya perintis. Ada KM1, KM2, KM3, KM4. Jumlah pesertanya memang tiap tahun menurun. Itu dari, mohon maaf, dari 4 KM2 itu meningkat. KM3 menurun, KM4 menurun. KM5 meningkat sekarang karena dibukanya untuk 18 ribu. Suratan aktivitas. Nah ini lini masanya teman-teman, perkiraan implementasi. Jadi nanti 1 sampai 13 November itu masa pendaftaran. 14 sampai 1 Januari ini panjang banget, masa seleksi. Jadi masa seleksi ini kadang-kadang satu bulan itu tim kampus, dua mingguan lah, tim kampus mengajar itu menyeleksi administrasi. Setelah itu ada seleksi. CBT sama seleksi. Satunya itu apa ya? Pokoknya dua ada seleksi CBT sama tes. Pokoknya ada dua tes itu. Mohon maaf saya lupa. Nanti ikuti itu saja. CBT ikuti nanti login dan sebagainya. Nanti di 2 Januari itu ada pengumuman. Tahun baru teman-teman mendapatkan pengumuman. Mudah-mudahan pengumumannya kabar gembira. Kemudian ada di 20 Januari itu ada penempatan. Nanti di jenjang waktu 2 Januari sampai 20 itu ada mulai pembuatan eskat, penempatan sekolah, izin ke dinas, dan sebagainya. Kemudian 24 sampai 14 Februari ada koordinasi dengan listrik sekolah. Ada pembekalan. Ini pembekalan. Teman-teman bisa melihat sekitar 3 minggu pembekalan. 23 Januari sampai 16 Februari. Kemudian 17 Februari ada pelepasan mahasiswa untuk ke sekolah-sekolah. Kemudian 20 sampai 16 Januari itu penugasan. Dan 19, mohon maaf, bukan Januari, Juni. Februari, Maret, Apil, Mei, Juni itu penugasan. Penarikan itu 19 Juni. Nah ini proses persetatan kampus mengajar. Tentu kalau mahasiswa itu harus mahasiswa aktif. Bukan mahasiswa yang sedang cuti. Itu boleh dari kampus akademik seperti kita. Atau kampus fokasi. Kampus yang khusus fokasi, teknik profesi. Kemudian berasal dari program studi terakutasi. Kita semuanya sudah terakutasi B. Berada di paling rendah semester 4 pada saat pelaksanaan. Tetapi itu kebijakan Camp Dickwood. Kalau di kita telah melaksanakan semester 4. Memiliki IPK minimal 3. Rasanya di kampus kita tidak ada yang IPK-nya kurang dari 3. Kecuali si ETA. Si ETA. Yang jarang ke kampus. Kemudian yang kelima, mengunggah surat fakta integritas. Tentu yang sudah ditandatangani dan sebagainya sudah lengkap. Yang keenam, memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan. Silahkan segera mengajukan kepada tim kesekretan untuk surat rekomendasi. Atau nanti juga dari kita, apakah langsung teman-teman menghubungi tim kesekretan atau mengajukan dan membuat di Siamik masing-masing. Biasanya untuk minimal semester 4, 5 ke atas itu sudah muncul. Yang semester 4 ke bawah itu tidak ada. Kalau dari pengalaman kita melaksanakan di Siamik itu. Kemudian mengunggah transkrip nilai IPK. Ini transkrip nilai IPK. Itu yang sudah ditandatangani oleh pimpinan kita, Pak Wakil Ketua I. Jangan yang kosong. Jangan yang belum ditandatangani. Mengunggah surat izin orang tua. Tentu yang sudah ditandatangani lengkap. Kemudian jika ada syarat-syarat yang harus melampirkan materai, maka diisi materainya. Jangan sampai materainya dikosongkan. Mengunggah sertifikat prestasi, silakan segera di-scan sertifikat prestasinya. Kemudian nanti disatukan. Itu jadi PDF dan sebagainya. Jika ada beberapa prestasi. Nanti di-upload. Belum pernah ditetapkan sebagai peserta program. Jadi yang pernah mengikuti KM 234, itu tidak boleh melaksanakan kegiatan KM lagi. Kemudian bersedia mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. Begitu ya. Nah teman-teman juga bagi yang belum membuat akun di web MLKM, maka nanti akan dibekali bagaimana cara membuat akun, cara daftar oleh Kepala Unit SDI, Bapak Sofyan. Dokumen persyaratan yang harus di-upload. Ini untuk dosen. Ini untuk koordinator. Serat pendaftaran nanti teman-teman bisa QR di sini juga. Ada berapa saja atau bisa download nanti di alamannya. Nah ini teman-teman mekanisme seleksi, mohon maaf tadi yang saya lupa menyampaikan. Ada seleksi administrasi. Itu program seudahnya apakah sudah teraditasi atau belum. Digitas juga seluruhnya, B. Jadi aman, semuanya bisa. Minimal semester 4, minimal. Kita kalau di yang sekarang semester 5 ya, semester 6. Jadi bisa. IPK minimal 3. Seleksi berkas. Ada fakta integritas. Rekomendasi, izin orang tua, keterangan sehat. Transkrip IPK itu harus yang benar-benar. Keterangan sehat teman-teman bisa memintanya ke puskesmas. Ada testnya itu teman-teman yang tadi saya lupa. Itu ada value clarification test atau CBT nanti di web. Literasi numerasi juga. Dan survei ke binekaan. Jadi ini bukan ujian nasional. Tapi survei saja. Jadi diisi saja. Karena nanti pilihan di testnya itu bukan tentang benar-salah. Tapi pemberingkatan misalkan yang paling benar nilainya 4, benar kedua, tiga. Jadi disananya bukan benar dan salah. Tapi kecocokan penilaian. Yang paling benar. Jadi pasti akan mirip-mirip. Untuk survei ke binekaan ini hanya survei. Berarti hanya teman-teman mungkin yang sudah pernah survei. Ditanya kondisi harapan dan sebagainya. Kemudian nanti ada pengumuman. Mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak. Ini untuk DPL. Pemataan sekolah. Tadi sudah disampaikan. Kita biasanya yang pernah saya alami itu hanya di SMP dan di sekolah dasar. Karena untuk PAU, PGSE itu pasti di sekolah dasar. Untuk perdi-perdi lain itu kalau tidak di sekolah dasar, di SMP. Tapi tidak ada kepastian bahwa yang PGJKR itu bakal di SMP, bakal di SMP tidak. Karena pengalaman kita di Kampus Mengajar 3 itu hampir 87 persen itu di sekolah dasar. Ini nanti sekolah mana yang akan ditetapkan itu tentu bukan kita yang menetapkan. Tetapi tim di Kampus Mengajar yang menetapkan sekolah mana yang ditetapkan sebagai sekolah penerima, mahasiswa kegiatan Kampus Mengajar. Itu mereka menyerupai dan melihat dari hasil asesmen nasional. Karena sekarang kan sudah tersinkronisasi begitu ya. Kondisi sekolah itu teman-teman kalau klik di web data sekolah itu, mau sekolah apa saja itu kelihatan gurunya ada berapa, nama gurunya siapa, jumlah siswanya berapa, di kelas 1 ada berapa siswa, nama siswanya siapa saja, alamatnya dan sebagainya itu sudah ada. Jadi mereka menyerupai menetapkan sekolah-sekolah yang akan dikirimkan nanti kegiatan Kampus Mengajar. Karena keterbukaan data. Termasuk teman-teman, kalau daftar itu, kenapa menambah jejaring dan simpatik dan sebagainya? Karena nanti penempatannya itu, kadang-kadang di satu sekolah itu ada dari kita 2 orang, dari kita 3 orang, dari kita 1 orang, selebihnya itu dari kampus lain. Itu bisa dari Uniku, dari Unisa, dari Stikas, kampus-kampus yang ada di Kuningan. Bahkan di Kampus Mengajar 3 itu, biasanya ada 1 atau 2 orang dari luar Kuningan, misalkan dari Cirebon, kemudian yang dari Cirebonnya ada dari kita, dan sebagainya. Tapi yang di Kampus Mengajar 4 itu hampir dominasi warga Kuningan. Ini peran dan tugas mahasiswa, tentu kata depannya semuanya lebih ke asistensi. Membantu sekolah, membantu guru, membantu melaporkan kegiatan selama kegiatan kampus mengajar, membantu administrasi dan sosialisasi produk pembelajaran kurikulum Kemdikun. Ada kurikulum Merdeka, ada platform Merdeka Belajar, ada AKM. Ada rapot pendidikan, jadi nanti teman-teman mendapatkan pelatihan ini dari Kementerian untuk misalkan nanti koordinasi atau sekolah itu sudah paham ini atau tidak, tapi bukan jadi pemateri. Tapi minimal teman-teman sudah paham ini. Kenapa saya menyatakan bahwa tim mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar itu, keilmahannya lebih karena mereka dilatih. Dilatih kurikulum Merdeka itu apa? Karena sekarang ada tiga kurikulum, ada kurikulum Merdeka, adaptasi kurikulum Merdeka, ada yang masih ke-13. Termasuk Pak Sofian itu adalah tim, mungkin teman-teman pernah mendengar 400 orang tim bayangan Mas Nadiem Makarim. Itu Pak Sofian salah satunya. Karena Pak Sofian yang menyusun web kurikulum juga. Mohon maaf Pak Sofian. Anda ada peran tugas dosen, ini tidak mungkin dijelaskan kepada mahasiswa karena kalian bukan dosen mahasiswa. Oke, ini tahapan pelaksanaan kamus mengajar. Ada pra-penugasan, tentu adalah pengekalan. Ada kegiatan penugasan, ada pasca penugasan. Itu pelaporan dan pengakuan WSKS. Ini nanti kegiatan-kegiatan di pra-penugasan apa saja, di kegiatan penugasannya ada awal penugasan, ada observasi, ada AKM, saat penugasan ada implementasi, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Karena nanti ada pembekalannya juga, ada DPL-nya juga. Yang DPL-nya itu, kalau kita dari STKIP, belum tentu DPL-nya dari STKIP. Demikian halnya, seperti mahasiswanya dari UNIQU, DPL-nya belum tentu UNIQU. Jadi bisa switch. Ini ada alur setelah pengumuman. Saya hampir sejam sudah menjelaskan. Agak kering minum dulu. Ada alur setelah pengumuman penderimaan. Penderimaan, ini nanti ya, sama DPL dan kita KRS ini akan dibantu oleh kita juga. Karena menunjukkan bukti penerimaan, berkoneksi dengan DPA. Karena nanti teman-teman kegiatan di luar itu harus diketahui oleh DPA, ketua Prodi, tentu saya sebagai koordinator kan. Kalau saya bisa mengetahui teman-teman dari WBMKM, tetapi harus ada temusan itu kepimpinan, nanti juga ada berupa SK. KRS tentu nanti di semester depan itu, teman-teman sebelum KRS, daftar mata kuliah yang diakui itu sudah muncul, karena nanti muncul paket KRS kegiatan kampus pengajar lima. Ini hal-hal yang akan teman-teman dapatkan, di sini dikategorisasikan di empat kompetensi, tiga kompetensi. Biasanya kan kita di pembelajaran juga saat kuliah ada tiga kompetensi. Ada kompetensi pengetahuan, ada keterampilan, dan soft skill. Nah ini yang banyak-banyak ini akan didapatkan oleh teman-teman. Dalam proses pembekalan. Ada sanksi juga. Kenapa ada sanksi? Karena mahasiswa yang mengundurkan di tengah jalan, atau tidak membuat laporan, tidak hadir, dan sebagainya, itu ada sanksinya. Tapi dari seluruh sanksi di sini tidak ada sanksi pidana. Tidak ada sanksi pidana. Jadi tidak ada mahasiswa kampus mengajar yang kena sanksi di pidana dua tahun, itu tidak ada. Jadi sanksinya hanya berupa teguran, ada penundaan pembayaran biaya hidup, atau not, kemudian ada pemberhentian sebagai peserta, ada pemblokiran. Jadi di blokir itu artinya tidak bisa mengikuti kegiatan kampus mengajar di period selanjutnya jika di kegiatan yang sekarang itu teman-teman tidak menyelesaikannya. Juga yang paling terakhir itu berupa pengembalian dana. Jadi misalkan baru dua bulan, tetapi sudah ditransfer semuanya, maka dananya harus dikembalikan. Biasanya pakai e-billing di perpajahan. Nah kurang lebih itu teman-teman yang bisa kami sampaikan berkerana dengan sosialisasi kampus mengajar lima ini. Juga tadi saya sudah share grup konsultasi secara teknis di luar komunikasi ini. Kemudian juga nanti ada Pak Sopian yang menjelaskan tentang teknis pendaftaran. Dan jangan lupa teman-teman isi daftar hadir yang sekarang. Karena biasanya nanti kami mengecek siapa yang mengikuti sosialisasi atau tidak. Biasanya pertanyaannya itu akan berbeda. Yang mengikuti sosialisasi dan yang tidak mengikuti sosialisasi. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya tutup nasurun milaulahi wafatun karih. Bapak-sirulun minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya kembalikan ke Bu Etik. Dan nanti ada termin tanya-jawab. Serta ada termin sosialisasi dari Pak Sopian. Anggap Bu Etik. Baik, terima kasih Pak Artang sudah menyampaikan pemaparan tentang kampus mengajar lima. Kepada mahasiswa yang ingin bertanya mungkin bisa dipersiapkan dulu ya pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan pada saat tanya-jawab. Untuk sesi selanjutnya ya ini tentang teknis pendaftaran kampus mengajar lima yang akan disampaikan oleh Bapak Sepian Pacirina Sulwah M. Engg selaku Kepala UPT SDI. Kepada beliau saya persilahkan. Silahkan Pak Sopian. Ya, baik Bu Etik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua LPK yang saya hormati. Ibu Etik selaku moderator dan Bapak-Ibu Ketua Pugang Studi. Bapak-Ibu dosen jika memang ikut kemudian mahasiswa. Utamanya semester lima ya. Ijin menyampaikan terkait teknis pendaftaran. Ini bagi yang sudah pernah nyoba KM3, KM4, mungkin sudah tidak asing. Tapi bagi yang belum sama sekali, ini patut untuk disimak. Jadi semuanya itu dipasilitasi di suatu web namanya Kampus Merdeka. Ini miliknya KMDKBud. Jadi program ini milik KMDKBud, bukan milik kampus. Segala sesuatunya kampus yang, maaf, KMDKBud yang menentukan. Dari mulai persyaratan, kelulusan, penempatan, kemudian jadwal, dan platform pendaftaran juga. Itu KMDKBud yang menentukan. Nah, mahasiswa-mahasiswi tinggal searching saja di Google. Keywordnya Kampus Merdeka atau bisa langsung menuju alamat yang dituju, yaitu kampusmerdeka.kmdkbud.go.id. Nah, sebelum ke sini, Anda itu wajib daftar dulu di Simaster. Ini namanya platform pendaftaran milik kita, milik STKIP. Oke, jadi Anda daftar dulu secara lokal di simaster.upmk.id atau di Siamik juga ada, nanti diarahkan tetap ke sini ya. Di Siamik tersedia, tapi nanti ketika diklik juga akan masuknya ke sini. Nah, di sini Anda pilih informasi tentang KM atau Kampus Mengajar. Klik saja, bisa di menu awal atau di menu samping juga tersedia. Contoh yang di menu samping, nah, di sini pilih Kampus Mengajar. Nah, silahkan klik informasinya untuk melihat informasi secara detail. Dari mulai deskripsi, lokasi, lama kegiatan, tanggal-tanggalnya. Kalau sudah oke, bisa langsung klik daftar. Nah, ini daftar secara internal. Isikan nama lengkap, kontak, serta peseratan yang ini nanti akan digunakan di web Kampus Merdeka. Nah, di sini ada transcript nilai, ada surat nekum pimpinan, surat izin, surat fakta integritas, dan lain sebagainya. Ini template-nya bisa Anda download nanti untuk di-upload di Kampus Merdeka. Ini daftar secara internal dulu. Kalau enggak daftar secara internal bagaimana? Ini wajib daftar secara internal karena memang di internal itu disediakan transcript nilai. Anda kan nanti transcript nilainya ambilnya dari sini. Kalau di Siamik, itu transcript nilainya kebawah sampai semester lima sekarang. Jadi yang sekarang sedang mau tes itu, muncul matah kuliahnya, jadi IPK-nya nanti kecil dan tidak sesuai dengan yang disediakan di Kampus Merdeka. Tetapi kalau via pendapatan internal ini, nanti Anda dapatkan transcript nilai yang sudah dikurangi semester berjalan. Jadi hanya sampai semester kemarin otomatis IPK-nya juga lumayan. Karena tidak ditambah matah kuliah semester ini. Kalau sudah, klik daftar. Tansipnya juga bisa dicetak. Atau mau disimpan dulu boleh. Ketika disimpan, pilih printernya itu adalah save to PDF. Ini cara menyimpan cetakan. Enggak mau dicetak dulu, silakan save to PDF. Pilihan printernya. Kalau sudah, Anda tinggal daftar ke webnya Kampus Merdeka. Nanti webnya akan tampil seperti ini. Bagi yang sudah pernah daftar, pasti tidak asing. Nah, di sini kalau yang sudah punya akun, tinggal masuk. Nah, masalahnya kalau sudah lama enggak dipakai, akunnya bisa klik. Saya tidak bisa masuk kalau lupa password. Klik, saya tidak bisa masuk. Kalau lupa email bagaimana? Nah, itu enggak boleh lupa email. Email Anda pasti nempel di smartphone. Bagi yang belum punya akun, silakan daftar di sini. Oh ya, petunjuknya juga tersedia sih. Ketika klik Kampus Mengajar, di sini sudah ada. Apa yang Pak Atang sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan sekarang juga itu sudah tersedia informasinya. Dari mulai teknis cara mendaftar, saat ketentuan, jadwal, panduan, proses seleksinya bagaimana, cara mengejarkan tes, kemudian, dan lain sebagainya itu sudah tersedia di webnya Kampus Merdeka. Nah, ya tinggal daftar. Klik daftar, nanti Anda disediakan pilihan. Ini sebagai dosen, mahasiswa, atau sebagai sekolah. Klik sebagai mahasiswa. Selanjutnya, isikan email yang aktif. Pastikan emailnya dapat diakses ya, karena nanti ada informasi verifikasi email. Masukkan email, ketik ulang emailnya, kemudian kata sandinya. Kata sandinya mesti minimal 8 digit. Kombinasi hubup kecil, hubup kapital, dan angka. Jadi, mesti ada semua tuh. Angka, kapital, dan hubup kecil. Kalau sudah, klik selanjutnya. Ini contoh ya. Nah, kalau sandinya belum sesuai ketentuan, ini pasti tanah merah. Kalau sudah ketentuan, sudah bisa klik selanjutnya. Dan di sini dipinta lagi asal kampus. Kita ketikkan peningan saja ya, kalau belum lengkap. Nah, ini mesti di klik dari awal. Diketik dari awal. Tidak bisa by keyword. Kemudian program studinya. Pilih lagi. Ini masukkan. Ini masukkan. Ini KTP, 16 digit. Kemudian tanggal lahir. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nanti ada konfirmasi. Itu bagi yang belum daftar. Daftar akun maksudnya. Yang belum memiliki akun. Kalau yang sudah punya akun, tinggal masuk saja. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk. Anda bisa kembali ke menu program. Ke kampus pengajar. Kemudian klik daftar sebagai peserta. Itu kalau sudah login. Nah, ada tujuh step di sini. Lihat di pojol kanan atas ada step 1 sampai 7. Step pertama itu unggah dokumen wajib. Sesuai yang dikasih tanda bintang artinya wajib. Tanskip nilai yang tadi Anda download dari semester itu. Pastikan sudah ditandatangani. Silakan ke bagian akademik. Pelayanan akademik atau ke sekretariat untuk meminta tanda tangan Pak WK1. Beserta stampelnya ya. Upload. Tanskip nilainya. Kemudian soket dari Puskes. Soket sehat. Yang ketiga, Pestujuan dari orang tua. Templatenya ada. Yang keempat, fakta integritas. Nah, materinya jangan lupa yang 10 ribu ditandatangani. Jangan gunakan materi secara berulang-ulang ya. Kalau sudah dipakai, nggak boleh dipakai oleh teman. Materi itu ada kodenya. Nggak boleh dipakai oleh teman Anda ya. Ini biasanya untuk menghemat uang ya, 10 ribu atau 12 ribu. Kemudian yang kelima, surat Pekom dari kampus. Nah, template-nya ada tuh di Simaster. Templatenya yang sudah siap, tanda tangan. Jadi nanti Anda tinggal ke layanan akademik atau ke bagian kesekaryatan untuk dimintai tanda tangan oleh ketua. Serta diberikan nomor surat. Contoh. Kalau sudah lengkap, tombol klik saja sudah aktif. Step yang kedua yaitu upload dokumen pendukung. Ini tidak wajib, tapi penting untuk dimiliki sebagai penguat potensi kelulusan. Yaitu bukti pengalaman organisasi. Bisa SK Panitia, SK BM, SK Hima, SK UKM. Kemudian sertifikat prestasi mahasiswa. Kemudian di sini apakah Anda punya asuansi kesehatan? Boleh ya, boleh tidak. Ini tidak saja. Kemudian kontak pribadinya. Nomor lengkap, nomor ponsel, domisili. Domisili sampai 6 bulan ke depan. Ini bukan alamat KTP ya, tapi alamat domisili. Beda. Kalau KTP-nya di mana, domisili-nya di mana. Domisili berarti tempat yang Anda tinggali saat ini. Kemudian penempatan selain provinsi domisili. Anda mau ditempatkan di mana di sini, walaupun ini tidak menentukan ya. Meskipun kita pilih Jawa Barat, tapi kan selain di domisili. Berarti jangan Jawa Barat. DKI misalkan. Kemudian apakah bersedia ditempatkan di provinsi domisili yang di luar dari provinsi di atas? Nah, Anda pilih tergantung ya. Kalau pilihnya iya, maka nanti bisa jadi pilihannya di DKI Jakarta, tapi tempatkannya di Jawa Barat atau di Kuningan. Tapi kalau keku ingin di DKI, ya Anda klik no saja. Berarti tidak bersedia ditempatkan selain di DKI. Walaupun ini tidak jadi jaminan. Banyak kok yang pengalaman sebelumnya, itu dapatnya malah di Kuningan lagi ya. Lebih dekat. Ini step yang ketiga. Step yang keempat, yaitu data akademik. Nah, di sini ada pilihan semester. Gak bisa diganggu-gugat ya. Karena nanti kebaca Anda itu semester berapa. Semester 4, kalau di PEDIK, semester 5-nya masih ongoing. Anda pilihannya nanti pasti semester 4. Jurusannya, pilih. Rumpun ilmunya, juga pilih. Humaniora ya, kita pilihannya ya. Jurusannya kependidikan, rumpunnya humaniora. Semuanya. Matematika bagaimana? Humaniora juga ya. PEDIK juga sama. PK-nya akan terbaca dari PK semestempat. Kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, ini step yang kelima. Yaitu kontak emergency. Bisa isikan orang tua, teman, saudara, kakak, dan lain sebagainya. Klik step yang ke-6, yaitu cek kelengkapan. Nah, di sini Anda bisa review apa-apa saja yang belum. Jika sudah, klik selanjutnya. Maka, Anda dipinta untuk mencentang penyataan di sini. Yang pertama, bahwa bersedia ditempatkan di salah satu SD yang telah dipilih. Kemudian, jika saya menerima beswa KIP, maka saya tidak akan menerima pendanaan untuk program ini. Nah, itu sudah jelas ya. Jika menerima KIP, ini sudah jelas di sini ya. Maka tidak akan menerima pendanaan dari program ini. Satu tahun nanti Pak Atang bisa jelaskan kembali ya kalau yang KIP kuliah bagaimana. Tapi di sini sudah ada penyataan, tidak akan menerima. Centang semuanya, kalau enggak semua ya enggak bisa daftar. Nah, kalau sudah klik daftar ya. Sampai sana selesai. Jangan lupa juga di akun Anda itu. Anda lengkapi papil yang tadi. Jadi, bisa diedit ketika sudah daftar, Anda masih bisa edit profilnya. Data pribadi, kontak, kontak, emergensi, kemudian NSN juga. Nah, NSN Anda mesti verifikasi itu. Di bagian profil Anda verifikasi NSN. Yang ada di jasa. Apakah Anda tahu NSN-nya? Klik iya. Isikan NSN dan nama ibu kandung sesuai KTP. Nanti akan terkonfirmasi atas nama siapa. Nah, itu penting untuk kelulusan pendaftaran juga. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya, nanti bisa tanya-jawab via grup WhatsApp. Silakan join grup WhatsApp-nya. Dan di luar sosialisasi, sampaikan tanyaan via grup ya. Jangan di japri. Supaya bisa dipahami juga oleh mahasiswa yang lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sofian yang sudah menyampaikan bagaimana teknis pendaftaran Kampus Mengajar 5 untuk tahun 2023. Selanjutnya, ya ini kita akan tanya-jawab. Silakan kepada mahasiswa yang sudah mempersiapkan pertanyaannya tentang Kampus Mengajar 5. Bisa ditanyakan di sini. Silakan pada mahasiswa yang mau bertanya. Iji yang bertanya, Bu. Ya, silakan. Bukan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan, saya Adila dari PGSD 5. Iji yang bertanya, Bu. Tadi setelah penjelasan dari Pak Atang, Bu, mengenai Kampus Mengajar itu kan dikonversi ke dalam 20 SKS. Nah, berarti untuk kedepannya kan saya sekarang semester 5. Kedepannya itu semester 6. Setelah saya lihat di siang nih, jumlah SKS semester 6 itu hanya ada 15. Jadi, itu untuk konversian Kampus Mengajar untuk semester 6 seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Langsung dijawab, Pak Atang, atau ditampung dulu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa saya tampung dulu? Tidak ada. Baik, kalau gitu silakan kepada Pak Sofian atau Pak Atang yang ingin menjelaskan tentang konversi SKS di mana semester 6 katanya hanya ada 15 SKS. Nah, untuk 5 SKS berikutnya, apakah nanti untuk semester 7 atau mungkin hanya 15 SKS yang diakui? Untuk konversi, karena di semester ini bagi yang mahasiswa di semester 6 yaitu kurang dari 20 SKS, ada dua kemungkinan. Apakah satu, kemungkinan satu itu menghabiskan jumlah seluruh SKS di semester itu, atau nanti ditambahkan dari semester 7 gitu ya. Nanti tentu ini harus melewati masa pleno dulu atau rapat dulu bersama para ketua prodi. Apakah menurut ketua prodinya sudah di semester 6 saja adanya 16 SKS, 16, adanya 21 atau 22, maka 20 saja. Sisanya daring gitu ya. Atau sistem menabung ke semester 7. Itu nanti saya tidak bisa jawab secara final, tetapi kemungkinannya itu. Karena harus melewati rapat dulu bersama para ketua prodi. Gimana Saudari Dila? Sudah jelas? Siap jelas, Ibu. Bapak mungkin sama satu lagi yang tadi berkenaan sama Pak Sofian juga yang katanya yang dapat KIP itu seperti apa ya? Katanya tidak mendapat pendanaan dari program kampus mengajar. Untuk itu, kami nanti informasikan lanjutan. Khawatir ada perubahan. Tetapi kalau dari kampus mengajar 1 sampai 4, itu tetap mendapatkan yang KIP itu hanya jumlahnya itu yang non-KIP itu UKT 2,4 berserta uang living cost 1,2, tetapi yang KIP itu hanya mendapatkan 500 ribu per bulan. Begitu. Tapi karena tadi ada apa namanya, redaksi seperti itu, maka kami akan berkoordinasi lagi dengan tim kampus mengajar. Pusat khawatir salah menyampaikan atau ada perubahan. Tapi kalau pengalaman kami, demikian. Nah itu tentu jangan menjadikan permasalahan dulu. Daftarlah saja terlebih dahulu. Soal nanti diambil atau tidak diambil, lolos atau tidak lolos, itu lain lagi. Karena itu akan terekam oleh sistem. Itu Adila. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, saya izin bertanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrin Inayah dari program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah semester lima. Izin bertanya. Kan tadi di persyaratan itu ada asuransi kesehatan ya, Bu. Izin bertanya. Kalau misalkan itu gak punya BPJS, itu diharuskan membuat atau tidak? Terus, satu lagi, untuk yang masalah NISN, kan itu harus diverifikasi ya. Kalau misalkan ketika diverifikasi tidak muncul, itu harus bagaimana, Bu? Kelanjutannya. Terima kasih, Bu. Asuransi kesehatan atau surat keterangan sehat mungkin ya? Dari Puskes? Bukan asuransi kesehatan. Kalau gak salah itu yang BPJS ya. Kalau misalkan surat kesehatan, kan tinggal minta aja ya ke Puskes. Iya, Ibu. Silahkan Pak Atang untuk dijawab. Oke. Oh, asuransi itu suruh pening. Jadi, apa namanya, jika sudah, maka dari tim kementerian, tim kampus mengajar itu tidak mendaftarkan asuransi teman-teman selama berkegiatan. Tapi kalau tidak ada, maka mereka mendaftarkan karena berkenan dengan kegiatan teman-teman di luar kampus. Artinya mereka bertanggung jawab jika misalkan sedang kegiatan kampus mengajar, ya jangan juga gitu ya. Misalkan ada mahasiswa kecelakaan. Itu nanti mereka bertanggung jawab. Ini standar kegiatan mereka belajar seperti pertukaran, AKN, dan sebagainya. Jadi mereka bertanggung jawab karena mahasiswa perguruan tinggi tertentu itu mengikuti kegiatan di luar kampus tertentu, tetapi mengikuti yang dinaungi tanggung jawabnya oleh tim mereka belajar apa. Misalkan kampus mengajar, sudah independen, magang, dan sebagainya. Itu survei. Begitu. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan tidak punya, dijawabkan. Satu lagi verifikasi ya. Verifikasi Nisen, itu teman-teman, oke, verifikasi Nisen itu biasanya ada tahapan-tahapannya. Nanti kami share karena ada yang langsung bisa ditemukan, ada yang tidak harus melalui web check Nisen, misalkan, secara manual dimasukkan. Itu nanti ada tim yang akan membantu teman-teman. Karena ada tata caranya. bagaimana? Taya Inayah? Sudah jelas. Tadi apa? Sepertinya ada yang ingin ditayakan lagi? Jadi kalau misalkan tidak punya asuransi kesehatan pun tinggal dijawab tidak saja berarti ya, Bu, Pak. Betul. Baik, Bapak, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Neng. Ada lagi? Oh ya, untuk terkait surat rekomendasi yang dari PT ya, kemarin ada yang bertanya, cuman belum bisa dijawab karena kita baru melaksanakan sosialisasi KM NEMA ini hari ini. Tadi sudah dijelaskan, untuk template bisa di-download di web, dan mungkin harus melakukan pendaftaran dulu secara internal. Tapi mungkin belum bisa di-download untuk pagi ini ya, soalnya harus ditanyakan dulu nombor surat dan sebagainya. Mungkin agak sorean teman-teman mahasiswa bisa menolot template-nya untuk melakukan pendaftaran internalnya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk surat, Bu, untuk surat rekomendasi itu bisa teman-teman akses hari ini. Setelah juhur ya, setelah juhur, nanti teman-teman isi, kemudian cetak, bawa ke bagian kesekretariatan. Nanti jika teman-teman mengecek di sana itu, kan biodata pimpinan sudah ada, sudah kami isi, teman-teman tinggal mengisi biodata sendiri. Jika belum ada nomor surat, nggak apa-apa, tinggal print, nanti tim kesekretariatan yang mengisi. Kalau sudah ada juga nggak apa-apa, tinggal cetak. Intinya teman-teman tinggal mengisi data diri saja. Nanti setelah juhur di semester masing-masing. Setelah juhur ya, teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Ibu, maaf izin bertanya lagi. Kalau misalkan, berarti nanti yang minta tanda tahan ke kampus itu, yang transkrip nilai, sama yang surat rekomendasi PT ya, Bu? Iya, dua. Untuk yang tanda tangan asli, mungkin transkrip nilai, sama surat rekomendasinya. Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Bu. Baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam sosialisasi kampus mengajar lima. Untuk itu, kita tutup acara sosialisasi kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Pada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bendaftar, silakan dipersiapkan segala persaratannya. Jangan pesimis dulu, takut ditempatkan di luar kuningan. Kita daftar dulu saja, nanti kan di sana ada pilihan. Tadi masyarakat sudah menjelaskan yes atau no, begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi adsenya ya, teman-teman. Jangan lupa diisi adsenya ya, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa diisi adsenya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.